Huda ini besar pertama, besarnya karena di sana, di dalamnya orang-orang besar. Bukan karena organisasinya belum dibesarkan, tapi sudah besar karena isinya besar. Kenapa isinya besar? Karena berangkat dari sosok-sosok yang komit, berkiprah di dalam masyarakat, di dalam membina umat, di dalam mendidik umat yang mendidikasikan dirinya menjadi manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Baik dewan dunia pendidikan, dakwah-dakwah, dan berbagai hal yang menjadi pembimbing umat. Mereka lah yang sepakat untuk mengorganisir diri dalam sebuah organisasi yang bernama Huda, Himpunan Ulama Dayah Aceh. Huda dimulai oleh konflik yang memposisikan dirinya supaya yang berkonflik itu damai. Artinya menjadi mediator di dalam konflik, menjadi solusi di dalam masalah. Maka Huda ke depan selalu memposisikan dirinya sebagai solusi bagi masalah-masalah umat. Apa solusi itu? Iaitu dua hal yang terpenting yang selalu dilakukan sebelum organisasi Huda ada dan sampai kapanpun. yaitu selalu membina agama umat, selalu mengawal agama umat, menyelamatkan agamanya, dan selalu mengarahkan umat supaya di dalam menjalani semua aspek kehidupan selalu selaras dengan rumusan-rumusan agama. Untuk apa? Untuk tercapai sebuah pesan dari Rasulullah. Duniaka latadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Huda hadir menjaga dua keseimbangan. Dalam sekali hidup di dunia umat, bisa menyelesaikan dua persoalan. Pertama, persoalan dunianya dengan segala jenis-jenis persoalan, problem-problem. Yang kedua, persoalan akhiratnya. Alusunawal jamaah yang merupakan prinsip dari seluruh anggota Huda, memposisikannya sendiri selalu berada dan menjaga keseimbangan, yaitu wasatya. Kalau umat berkonflik, Huda bukan salah satu kesebelasan yang bermusuhan dengan yang lain. Hadirlah sebagai solusi untuk mendamaikan. Bijaksana, itulah yang dikiprahkan oleh Huda. Supaya semuanya terperbaiki. Maka oleh karena itu, lewat organisasi ini kita selalu berusaha. Lewat organisasi Huda, pertama mengorganisir dirinya. Untuk supaya mampu mengorganisir pola pikir umat, sikap dan perilaku umat, ke arah hasanah di dunia, wah hasanah di akhirat. Lewat rumusan-rumusan ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah, yang selalu disesuaikan dengan konteks dan perkembangan. Maka oleh karena itu, banyak hal yang belum terjamah. Banyak ruang kosong yang belum terisi. Sehingga ini menjadi persoalan bagi umat, persoalan bagi agama. Maka untuk periode ke depan, apa yang sudah kita canangkan sebelumnya, mari kita berkomitmen, kita sempurnakan yang belum sempurna. Kita perkuat yang masih lemah. Seluruh PW Huda yang hadir, yang lupa saya hormat tadi, supaya disana, supaya bertanggung jawab, fungsikan Huda itu hadir memberi solusi untuk umat. Lewat nur dan cahaya pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana agama itu tersampaikan untuk memberi solusi dunia dan akhirat mereka. Maka oleh karena itu, banyak hal, banyak ruang-ruang kosong, di mana kita melihat umat boleh tahu di dalam beribadah, tetapi sesat di dalam menjalani kehidupannya. Mereka masuk neraka mungkin bukan karena ibadahnya, tetapi karena rusak kehidupan dunianya, di mana perilakunya menghalalkan segala cara di dalam aspek kehidupan yang lain. Padahal ahlus sunnah wal jamaah adalah memastikan dua hal, iaitu agamanya terselamatkan dan memastikan bahawa seluruh aktivitas kehidupan dunianya selalu tidak menginjak-nginjak rumusan-rumusan syariat dan rumusan agama. Supaya perjalanan hidupnya benar-benar menjadi perjalanan ke syurga dan di saat hidupnya mampu membuat dunia ini baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Kita harus buktikan bahwa ahlus sunnah wal jamaah, syariat Islam itu solusi. Kita harus sadar kurang berfungsinya syariat di dalam memberi solusi. Mari kita sempurnakan, cari rumusan-rumusan supaya bisa memberi solusi untuk kehidupan umat dalam rangka tugas kita melakukan amar ma'ruf nahi mongkar. Selamat bekerja dan selamat membesarkan huda. Semoga huda hadir menjadi organisasi yang penting dengan selalu melakukan hal-hal yang penting untuk umat. Hadan Allahi akumma jama'in, aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.